Halo guys welcome back to my channel Nah diikutan kali ini saya mau nge-review buah cempedak guys Nah teman-teman penasaran buah cempedak seperti apa Ataupun belum pernah lihat buah cempedaknya seperti apa Itulah deh guys baca cempedak ya Taraaa Yups Inilah guys penampakan buah cempedak Sekilas yang mirip buah nangka guys Dari kulitnya gitu kan Cuman kalau buah nangka itu kan Durinya tuh lebih menonjol Nah kalau buah cempedak ini durinya lebih soft dia Dan size-nya buah nangka itu lebih besar Kalau buah cempedak ini kan dia size-nya lebih kecil guys Disini pun kalau dari segelas aroma Aroma buah nangka itu tidak terlalu tercium Tapi kalau buah cempedak itu aromanya menggelegar, membahana Menyengat baunya Tapi menyengat harum guys Enak seger gitu Sedikit persamaan antara buah cempedak dan buah nangka adalah Dia sama-sama bergetah guys Jadi kita mau bukanya itu harus hati-hati Kemudian kalau bisa sih Ya pakai sarung tangan Kemudian kalau sudah makannya Kalau bisa pakai minyak goreng Sekarang kita coba buka Isi dalamnya seperti apa ya guys Apakah dia benar-benar mirip buah nangka Atau memang jauh berbeda dengan buah nangka guys Oke guys Saya udah punya pisau Tapi karena saya Tidak mau getahnya kena tangan Jadi saya mau Sarung tangan lah buat ngebukanya ya Oke come here brother Oke Saya ambil dulu beberapa Oh guys Ini sarung tangan Demi keamanan guys Maksudnya keamanan itu Biar tangan kita itu Tidak diserang oleh Getah-getah yang ada di buah cempedaknya ini Sekarang kita buka ya Ini kebukanya bebas guys Sesuka hati aja lah Kita buka ya Biar tangan Oke guys Nah ini udah kita buka Kulitnya Seperti ini Dan ini buahnya guys Ini sih kata penjualan tadi Ini adalah cempedak unggul guys Jadi bedanya cempedak unggul sama cempedak Yang di hutan itu Dia Lebih besar guys Isi dalamnya Nah seperti ini Ini udah dia isinya Teman-teman bisa lihat Nah kita coba nih Apakah cempedak unggul ini Rasanya lebih manis Atau Biasa aja gitu ya Sekarang saya lepas dulu Sangat tangannya guys Saya akan icip-icipi dulu Oke sekarang kita icipi guys Kita ambil dulu satu Wow Ini satu butirnya Ini bisa gini guys Ini nice sekali sih Buka dulu Tentangannya Ini satu butirnya Oke Ini ya guys ya Ini Korang katanya Cempedak ini banyak mengandung Vitamin A Dan vitamin C guys Jadi Bagus juga buat nutrisi mata guys Sekarang kita coba makan ya Susah kan Jadi Sangat berbeda dengan Buah langka Kalau cempedak ini Dia lebih bertekstur Lebih berair Kemudian Ada Apa ya Sedikit berserat Dan ini Sangat manis sekali guys Memang Tidak bisa dibohongi Kalau yang Merek unggul itu Luar biasa guys Gampang lagi ya Agak susah Kita munih ya guys karena tadi dagingnya berserat dagingnya berserat cuman ini enak sekali ya gue, kalau teman-teman di daerah Pulau Jawa agak susah mendapatkan cebeda karena kalau salah saya, cebeda ini hanya ada di Kalimantan, Papua dan Ape, Sumatera atau Sulawesi kemudian guys, cebeda ini bukan hanya bisa dimakan begini saja kalau dia belum matang, bisa dibikin sayur sebut sayur langka terus kalau misalnya kita bosen makan seperti ini kita bisa dibikin gorengan guys jadi ini campur tepung jadi dicampur tepung, kemudian digoreng itu enak buat cebedan oke, sebenarnya tips yang paling bagus untuk makan buah cebeda ini adalah ketika sudah kita kupas semuanya ini kita ambil satu persatu kita taruh di mangkuk ataupun piring kemudian kita masukkan ke kulkas guys beberapa saat fungsinya berapa, jadi pas kita makan buah cebeda ini jadi ini kan terlihat kayak tidak ada getahnya guys ya tapi kalau kita makan langsung dia getahnya akan akan nempel di bibir gitu dan bibir itu terasa lengket dan bikin kita rasa kayak tidak enak gitu nah kalau kita langsung makan seperti ini pun tidak apa-apa cuma setelah makan kita harus ambil minyak goreng guys ambil minyak goreng kita harus oleh sih bibir kita dengan minyak goreng terus tangan dengan minyak goreng supaya tidak lengket habis itu baru dilapakkan pisau oke kita lanjut makan goreng kita ambil lagi ini kalau saya makan sendiri kayaknya gak habis guys karena memang ini dagingnya ini teman-teman bisa lihat tuh nah kalau bisa lihat ini berair ya kan ini dagingnya itu segini guys si bijinya segini dagingnya itu setepal ini ya ini daging semua nih segini daging semua banyaknya kalau kita makan tuh hmm sudah kandungan airnya banyak banget capek yang bikin capek dong karena dia berserat tapi mantap loh jadi teman-teman kalau yang belum pernah coba makan buah sempedak jadi saya sarankan buat segera beli buah sempedak guys karena ini rasanya enak banget wangi dan lembut hmm legit manis lah komplit ini sangat berbeda dengan buah rangka guys cuma mix tampilannya aja mirip buah rangka cuman hmm overall memang dari buahnya beda rasanya beda aromanya lebih menegarkan yang buah sempedak karena lebih menyangat menyangat atau menyangat yang sob gitu enggak enggak menyangat yang bikin pusing kita makan lagi guys coba yang ini ya sampai lagi oke guys kalau kalian penasaran pengen makan buah sempedak silahkan dicari di toko-toko buah terdekat mungkin di kota kalian ada saya rasa cukup sekian dulu review video video kali ini kalau kalian suka jangan lupa komen-komen di bawah ya sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati